Perbuatan sadis tersebut dilakukan Khoirul 37 tahun, warga adusun Keboncati, desa Kelampok, Kejabatan Senyosa, di Kabupaten Malang, Sabtu sore. Pelaku rekat menggorok leher istrinya, yakni Astuti, 34 tahun, dengan gerik gaji kayu di dalam rumah yang mereka tinggali. Peristiwa tersebut pertama diketahui oleh tetangga pelaku yakni Sugiarto pada pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sugiarto menjelaskan bahwa dirinya mendengar suara tangis anak-anak pada rumah pelaku sebelum peristiwa terjadi. Sugiarto bersama warga langsung menghampiri rumah pelaku dan mengetahui bahwa Astuti korban sudah terkeletak bersimbah darah. Warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit. Sugiarto langsung tak terkeletak bersama istrinya. Angkat kawan-kawan dikauwkan ke rumah sisi. Sugiarto langsung terkeletak bersama istrinya. Sugiarto langsung terkeletak bersama istrinya. Mas, mas, terutupi. Sugiarto langsung terkeletak bersama istrinya. Jadi saya lihat, saya lihat sudah kejadian di leher kulat hara. Tapi belum putus, langsung habis itu memanggil warga sama malurah, sama RW, begitu. Gua saksi lagi. Sementara itu usai mengkorok leher korban, pelaku langsung melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atap lantai dua rumahnya. Pelaku sempat diselamatkan warga dan akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dalam kondisi lemah. Kaposek Singosari AKP Farid Fatoni menjelaskan bahwa belum diketahui pasti penyebab dari peristiwa ini. Namun berdasarkan keterangan saksi, diduga percobaan pembunuhan ini didasari oleh kecemburan sang suami terhadap istri. Kira-kira jam 17, jam 5 sore, dalam peradari masyarakat, dari perangkat desa, kepolsek, bahwa di daerah kelampok terjadi percobaan pembunuhan antara suami istri, masih suami istri, di rumah mertua perempuan. Mungkin menurut keterangan dari tetangga, karena cekcok mungkin sudah dipersiapkan pembunuhannya itu, karena anaknya sempat dikunci di kamar, setelah itu dia ke kamar sebelah melakukan kegiatan percobaan pembunuhan kepada istrinya. Diketahui saat ini kondisi pelaku telah meninggal dunia saat perjalanan menuju puskesmas, lantaran mengalami luka jalan. Sedangkan korban kini dalam kondisi kritis dan tengah dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang.